Ya bagaimana uangnya, orang kampung mah, suruh golkar, golkar, suruh bendera PKI juga dipasang kalau udah duit ya kan. Orang kampung mah masih bisa dibodohin. Bukan pinteran orang kampung dia udah dapet duluan. Salah, kayak binggiani kan ini biarpun orang Sumatra, orang masih tiong, tapi dia lama di kampung. Interektual masih kaya tih jauh, kaya tih gak bisa dibohongin, kalau ini masih bisa dibohongin. Tanahnya gede-gede orang Jakarta, dulu teman saya punya, ini kolomas, itu rumahnya tadi mau masuk cuma lewat sekolahan. Sekarang sampai nangger gak lewat ceketik, dilewatin sama gunung, nangger. Kayak begini modelnya, jadi gunung di bukit, jalan gunung udah bukit aja ya, bukit dibelah, jadi jalanannya gini. Tanahnya dia sekitar 20 hektare, di pinggir jalan. Tadinya mau masuknya cuma pintu doang, satu. Waktu saya sering ke Carita, Carita ya. Dari, hati-hati rawan langsung, luas itu. Tadinya model gunung begitu masuk ke satu, lewat anak bebatuan, lewat anak sekolahan. Ya kan, mungkin berkah juga ibunya gimana, baik sama orang kali ya. Masih zamannya, bayar pajaknya cuma 20 rupiah per meter. Iya kan, akhirnya dibongkar begini jalanan, jadi orang ke Carita udah gak boleh rasa ketik lagi sekarang. Langsung lewat motor nangger, udah langsung carita. Dari Serang Timur. Kebuka begini. Kebuka begini, jadi ya. Ini kalau udah malam masih gelap banget sih ini. Gak ada lampunya. Ini sih nangger. Duh, mojok aja pada hotel mahal, udah deh pakai lah. Pemotor. Bakaian, bagaian. Apa dia bawa ini? Ini senapan ya? Iya. Banyak burung kali ini, nampakin burung. Apakah lawar kali? Buat apa tuh? Buat dimakan. Ya kita juga nih, dia nih. Baru-baru bisa lewat sini mah, kulitap dingin. Iya lah. Nggak bisa memasain bedan. Ini bahaya kalau ini masukin D2 atau D1. Jadi enak apa enggak? Ini enak lama-lama. Kan bawa plat topling yang naik. Uh, duh. Bawa plat topling ya? Kalo plat topling ini. Tapi bukan plat topling kita, plat topling yang tadi nanjak. Tapi itu enggak ada pengaruh. Kalau di luntan enggak ada beban. Yang kebakar itu enggak ada beban. Yang nanjak itu ya? Ini bawa plat topling. Wih, ini udah bau banget plat topling. Apaan? Dia main kopling emang dia? Main dong, nahan. Dia banyak isinya kali ya? Diesel kan, nahan. Oh, diesel itu? Depan. Taunya diesel dari mana? Oh, mobil pickup. Oh, pickup. Iya, makanya. Oh, jalan bayangkara ya? Warung masih disarakan. Buat apa truk ini? Cek ya. Kalau bau kita kecium belakang. Kayaknya ini antara dua nih. Ini apa? Oh, kayaknya ada depan. Diesel ya, kayaknya. Enggak tambah berat gitu. Tara banget bau plat topling ini namanya. Warung remang-remang. Daripada pacar mana sini. Hanya damar, kuaci. Makang kuaci. Kerimanya malamnya samperin orang aja. Tapi enggak kayak. Samperin orangnya dari mana? Iya, iya damai orang kayak begini. Tapi orang Israel banyak biara anjing kok ini. Ya? Ngarak anjing. Boleh ya? Nggak ngeboleh, banyak biara. Kenapa di daerah saya fanatik banget sih. Monyet-monyet kurut tol. Makan daging. Makan dambu babi lu enggak haram. Ya orang-orang putri kan enggak makan daging babi kan? Uang haram kan? Iya, uang haram. Wah, lumayan bagus ya. Uang haram ya? Tapi kenapa anjing dipiara enggak boleh? Semua orang diusikin. Tapi kita bilang mau mata-mata miara. Orang Amboan atau orang Kadang yang bisa miara anjing. Ada, banyak orang-orang yang suka miaranya. Buat-buat pemburu. Terusnya. Oke, saya juga miara anjing lalu. Terusnya, saya bilang udah yang waras ngalah. Tapi akibatnya Pak Ustadz yang saya bawa dengan tadinya Gembel banget dari Senin. Sekarang jadi PNS. SPN, pendidikan kepolisian. Tapi duit dulu kan, bos. Lu mau lulus, lu mau lulus agamanya sekian-sekian-sekian. Enggak ngasih, dijelekit. Udah dibudaya dari dulu. Nah, dua. Tadi kerekam nih, enak nih. Yang ada yang kayak gitu. Ini direkam soal ini. Kita kan cuma dugaan. Lagi dibawa apa tuh? Dugaan, ini ya. Tapi ada orang. Cerah teman saya. Tiba-tiba. Gak apa-apa, masih ada sabun. Masih ada tanah, ya kan. Lebih basahnya. Tinggal dua kilo lagi sampai. Tadi kalau satu minggu banyak. Saya kalau peluang ratu udah sering. Tapi luat sini baru. Ini lastyam. Tuh, mirah anjing kan. Ini kalau ada maling datang, bunyi kali deh ya. Buat sinyal ya. Wah, ada pelat. Apaan ya, Bapak? Pejabat kali. Pejabat ya? Pejabat ya? Di Bogor, dipulgur, ya. Boleh, pulgur ya? Banyak. Asal adil. Tapi cinta kan belum puhampu. Satu yang belum nemu, ya. Satu yang belum nemu, ya. Satu yang belum nemu, ya. Satu yang belum nemu. Anaknya udah SMA, ya. Anaknya udah SMA. Anaknya udah SMA, ya. Ah, mudah-mudahan ada hasil. Gak ada hasil, ya cari lagi. Gak perlu, harus target. Iya, gak perlu target. Yang penting cari. Bisa, atau mahal, ya. Enggok, mecah-mecah, mecah bombay. Iya, ya. Gak perlu, aduh, gunung, Kak. Gak perlu manis, tidak mau. Manis, ya. Gak senang manis wanita yang gak terlalu menor. Iya, betul. Yang masih dandanan biasa-biasa aja. Iya, betul. Gak harus ngawak, mawak. Dia dengan habis mandi, dia dilihat udah bagus. Apalagi dulu saya, apapun, ya saya punya kejiwaan, yang paling senang melihat cewek yang habis mandi, lalani-lalani, baru luka tidur. Ini apa nih, kok dikasih gitu? Jamur. Batak kok. Jadi habis cewek mandi, terus? Muter-muter di mati itu saya jadi hamsur banget. Wanita panjang, rambutnya habis mandi basah. Iya, kan? Tapi dengan Facebook aja sekarang saya, kalau ada cewek kenalan. Ya, gak tahu, ada kesalah, menyerah-menyerah bagaimana saya ngawai. Ya, udah berhenti permainan, rasa saya bloggir. Kenapa, emang? Tahu efek saya jadi galak di Facebook. Maling males kalau cewek-cewek di Facebook. Wah, itu kemana tuh? Jangan itu gede itu. Oh, vila. Vila ya, Graha Kiarang. Oh, Graha Kiarang. Oh, Graha Kiarang. Oh, Graha Kiarang. Kayaknya itu vila, kayaknya. Iya. Perumahan. Perumahan, betul. Punya perumahan. Kan di Sukabung ini kan ada perumahan simpanan. Di mana sih daerah-daerah Kauhumi, Tidak ada pelabuhan ratu, Ya, kan mungkin buatnya disimpanan. Nah, rumah yang dilihatkan. Pelabuhan ratu. Rompok STH pelabuhan ratu. Dijual. Dijual. Sudah ada kehidupan. Turan apa? Lamundidol, Mak. Itu apa? Panglausna. Oh, apa?